Ternyata selama ini makanya dia gak mau saya datang ke malam minggu itu Oh dia mimpon perempuan lain Ada berapa kondom yang mau kalian pake? Banyak, banyak, ternyata mungkin berhari-hari kali mbak Ternyata trik-trik, gaya sendiri Emang gimana sih majikan lo ma ini gimana? Aduh, gimana ya? Enak banget ma Let's talk before sleep Akhirnya saya pergi, saya ke rumah keluarga saya, rembukan Akhirnya kata kakak saya, kamu udah gak bisa lagi nih, harus pisah Akhirnya saya gak pulang tuh mbak Saya gak pulang, tiga hari kemudian keluarga saya datang namuin dia untuk tolong ceraikan adik saya Dia gak mau Tetep gak mau, tapi saya bersikara saya gak mau sama kamu Kamu kumpah tetapi ya Ya gimana ya mbak, kita gak tau, nanti kita balik lagi tetap kita dipukul lagi gitu kan Terus dia ngomong, iya nih adik lu udah selingkuh katanya Iya, untungnya kakak saya Dia melakukan itu karena perbuatan lu sendiri katanya gitu kan Ya kan namanya keluarga pasti belanya Pasti belanya Iya, coba kalau lu bersikap baik nih, adik gua gak akan begini sama lu gitu Itu lu, kalau lu dilaporin polisi, lu masuk penjara gitu Karena adik gua aja gak mau ngelaporin lu ke polisi gitu Udah enak, ingin cerita akhirnya kita pisah Pisah, saya pisah Terus udah berapa, hampir setahun, dua tahun Saya, udah pisah kan nih saya sendiri Saya berhubungan lagi sama seorang pekerja Ada pegawai negeri lah ya pekerja Saya berhubungan layaknya seorang luangan dewasa gitu kan Itu pacaran Pacaran Oh kamu akhirnya setelah dua tahun sendirian Kena lagi dengan seseorang gitu Oh iya Oke Kena lagi orang pekerja Nah aku tuh sering ke rumahnya Sering ke rumahnya Baik, baik, baik Ya mungkin emang nasib percintaan aku Kesian kali ya mbak Ditipu orang mulu Nah aku baik Hampir setahun kita jalanin pacaran Tiba-tiba aku ada curiga kok Aku nemuin pakaian dalam wanita Di kamarnya gitu kan Yang aku lihat Ih bukan punya aku gitu Punya siapa gitu Aku diem gak curiga Aku diem Aku besoknya lagi aku nginep Ada lagi baju tank top Kayak baju tidur Punya siapa Lama-lama aku nanya dong Bang ini punya siapa bang Punya kakak aku lah Kakak aku kan suka nginep disini Oh gitu Kakak kamu cewek Ya cewek Orang dia sering nginep Mbak adeknya Oh yaudah Aku diemin Aku nginep lagi Kok di kasur kayak ada rambut-rambut gitu kan Aku kan ketidur Baru juga aku Baru dateng Kalau aku udah dari tadi dateng Mungkin rambut aku ya mbak Ini udah ada rambut Aku buka gini Biasanya kan mau tidur Kalau aku suka nginep disitu kan Ada rambut-rambut Aku tanya ini rambut siapa Oh itu tadi ponakan abis nginep Lupa dibersihin Ponakan kamu rambutnya panjang-panjang banget Aku gini Kamu kenapa sih nanya-nanya Atau dia gitu Aku mulai curiga disitu Kenapa ya ini orang jalan-jalan Di perempuan lain Akhirnya Suatu saat Aku kesel mbak Aku ikutin dia Pulang dari kerjanya Naik mobil Aku ikutin Aku mau gojek Aku ikutin Sampai rumahnya Masuk dia Aku telpon Dia gak mau ngangkat Aku WA Kamu pulang ya Aku tau loh Kamu udah di rumah Kamu jangan bohongin saya ya Aku ikutin Amu apa sih Nanya-nanya Udah kayak dektatif aja Nyilijikin-nyilijikin saya Oh enggak Saya mau tau Kamu setiap malam minggu Bilangnya Selalu ke rumah orang tua Selalu ke rumah orang tua Kita kan pacaran Masa gak ada malam minggu Jadi saya itu Kalau disitu Padahal Sabtu Eh Jumat Kamis Jumat Kamis Rabu Jadi gak pernah hari Sabtu Saya curiga mbak Sebagai pacarnya kok Saya gak boleh malam mingguan Aneh gitu Setiap saya tanya malam minggu Nginap di rumah orang tua Mana ya mbak Oh akhirnya pas malam minggu Saya selidikin Dia gak mau angkat Dia kan saya tau Gerbang pintunya itu Gak pernah dikunci Saya masuk pelan-pelan Saking nekatnya tuh mbak Saya masuk pelan-pelan Saya untungnya orang gak ada yang curiga Mas ya Bisa dibilang maling ya kan Masuk ngendep-ngendep gitu Masuk ke dalam Saya orangnya kalau udah Eh mau tau nih Harus tau Mau cari sampai akar-akarnya gitu Dateng Kok kayak ada suara Saya dengerin kan Ada suara cewek Ngobrol Saya masih mau gedur sapi Saya takut itu Saudaranya Apa gak berani kan saya Saya demin Akhirnya saya mbak Saking nekatnya Itu di kamar Ini di kamping Samardia itu Ada Kayak bangku taman kecil kan Saya duduk Saya saking takut Tawan warga Kakinya saya naikin Ke atas bangku Saya dengerin Kayak gitu Terus Saya dengerin Kok kayak orang suara Buka almari Gosrek gitu kan Nyetel TV Saya dengerin lagi Masuk Saya kayak suara kayak Kamar mandi tuh kan Kamar mandinya di dalam Kok sebenarnya gitu Oh mungkin dia mandi Yang sangat Saya kagetnya itu Itu saya denger Suara cewek Kayak orang main Oh gitu Oh gitu Mendesa Oh mas Apaan itu Saya dengerin Seantara dengerin Amah mau nangis Amah saya mau gedur kacanya Mbak Oh saya gituin Ternyata selama ini Makanya dia gak mau Saya datang ke Malam minggu itu Oh dia nyimpan Perempuan lain Ternyata bener Yang kayak Pakaian dalam Baju tidur Itu tuh perempuan lain Oh saya Dengerin Sakit ya mbak Dengerin Nangis Pacas sendiri Lagi main sama perempuan Mungkin Ya dulu Saya ketulah kali dulu Saya pernah selingkuh Sama suami orang Karena ini balesannya Nah saya diselingkuhin lagi Gitu kan Saya manis Tapi saya bisik kekeh Saya mau dia sampai ketemu Saya tungguin sampai subuh Sampai pagi Begitu dia buka pintu Dia kaget ngeliat saya Ada di bangku taman kan Oh kamu ngapain Saya dengan sok-sok tegarnya Kenapa Kaget ngeliat saya disini Kamu sama siapa Sendiri Boleh saya masuk Ya gituin aja Dia antara takut kan Gitu Gak apa-apa Kan saya biasa masuk Saya gituin Ya boleh-boleh Benar pas saya masuk Ada cewek di dalam Pakai jilbab Duduk Kaget Saya bilang Oh ini Ibunya yang tiap malam minggu Itu nginep Mbak ibunya mbak Saya gituin aja Saya gak mau ya mbak Sama perempuan gitu Pas ini orang juga Korbannya dia juga Ternyata Dia anak cewek itu Enggak mbak Aku pacarnya Abang ini Loh Mbak gak tau saya Enggak Mbak tanya sama dia Saya siapa Aku gituin aja Udah pokoknya cerita Punya cerita Akhirnya Cewek itu disuruh pulang Pacar saya itu Njelasin Saya gak mau tau Saya periksa Kedalam kamarnya Ternyata banyak kondom ya mbak Banyak kondom yang udah Bukas dipakai Terus Ada berapa kondom Banyak Banyak Ternyata mungkin berhari-hari Kali mbak Ternyata Kalau feeling aku sih mbak Kayaknya cewek itu Enggak satu aja deh Setelah lagi aku Enggak ada di rumah Dia ada disitu Gitu Tau aku ya mbak Udah gitu dari cara Kayak pakaian dalamnya itu Ada yang besar Ada yang kecil Curganya aku Bukan satu orang Gitu Jangan-jangan ini Yang aku pacarin ini Suka gonta ganti pacar Wah aku nyusul situ Artinya aku marah Dia enggak terima Aku putusin Aku enggak mau lagi Udah Sampai dari situ Aku mikir Apa ini karena aku Perbuatannya aku kemarin Gitu kan Kesalahan aku yang kemarin Cuma kan Aku juga pengen Dapetin Seorang Pacar Atau enggak Istilahnya suami baru Gitu yang lebih baik Gitu Maksudnya aku Gitu Walaupun Ya Kalau dalam Masalah sek Ya emang Mantan suami aku itu Enggak punya gaya apa-apa Cuman Monoton Diam Nah Mungkin karena aku kemarin Selingguh sama majikan aku Dia punya Trik-trik Gaya sendiri Emang gimana sih Majikan lo Mbak ini gimana Aduh Gimana Enak banget Mbak Ya kalau aku bilang sih Iya Sampai aku Yang Kalau sama suami Mantan suami itu Enggak pernah nyampe Apa sih Mbak Kalau permainan Nyampe klimaks Nah dia sampe Gitu yang benar-benar Gayanya dia Terus Cara dia maininnya Gitu Terus cara dia Mencumbu saya Gitu Yang bikin aku Yang gak bisa lupa Sebenarnya Gitu Jadi Sebenarnya seputus dari dia Juga gimana ya Cuman kan dia Ada punya istri Aku Masa mau Ngerebut Seorang gitu Hanya karena Oh permainan setnya Bagus nih Ini mainnya gimana Ganya apa aja Yang sama Majikan kamu itu Kayak Kalau Istilahkatnya 69 Terus Yang dia bisa Kayak Apa Nyumin Jilat-jilat Bagian tubuh aku Yang di dalam Gitu kan Kalau Mantan suami kan Enggak Jium Main Udah Gitu Pokoknya Gayanya dia itu Ya beratus-atus Gaya deh Mbak Pokoknya istilahnya Yang Gimana ya Yang kaya perempuan itu Gak didapetin dari suami Di bolak-balik Nah Di bolak-balik Di bolak-balik Di angkat Di 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 Mada belakang Gitu kan Ya akunya di belakang Dia nya di belakang Di Aku di depan Yang di depan Si Di belakang Iya gitu Gitu Pokoknya Gimana ya Ya pokoknya Permainannya itu Putra nya itu Dasyat Enak mana sama yang Pacar kamu tuh Yang baru tuh Yang selingkuh dia Dia oke juga gak tuh Panjang Sampai mana Panjang Panjang Sampai sini 17 cm kali ya Kan 15 segini nih ya Oh jadi 17 cm Panjang banget Panjang banget cu Apa bisa buat Gantungan baju Orang kita Kalo lagi bercanda nih Sebenernya ini juga Bercanda gini Yang aku Ya ampun Kalo lagi berdiri gitu Yang aku buat Gantungan baju Itu panjang Sampai mentok Kadang sampai sakit Tapi enak mainnya Ya kalo orang udah mentok Pasti enak lah Mbak Ya kan Kalo Panjangnya melampaui batas Ya Sebagai perempuan Pasti ya Wow banget gitu kan 17 cm kan jarang yang punya Gitu Kayanya menurut saya Girang dapet ya Girang dapet Bisa buat gantungan baju Bisa-bisa lagi buat gantungan baju Gitu Iya makanya yaudah Dari situ Saya putus Gak lama Hampir 4 tahun Saya gak mau pacaran Setau Mbak Anak saya kan sama suami Mantan suami Gak boleh Dua-duanya Tiga-tiganya Tiga ya enaknya Gak boleh dibawa Saya sebagai istri Ya gimana ya Sebagai mantan istri Seorang ibu gitu Ada merasa kehilangan gitu Maksudnya Lu boleh Marah Lu boleh Kita berantem Pisah Tolong Kalo anak Bagi-bagi Maksudnya saya Maunya saya ini Saya sengguh Dia sengguh Gitu Cuma Karena orangnya Emang masih tempramen Sampai sekarang pun Saya denger dari Anak saya Sampai Masih Jadi saya Kalo ketemu itu Di luar Oh ketemu anak-anak Oh tapi masih ketemu Sama anak-anak Masih Walaupun gak sering Tapi Masih Gitu Sampai Kan akhirnya saya Empat tahun itu Saya Udah gak mau mengenal Laki-laki kan Udah capek Udah saya fokus kerja Saya kerja Di satu perusahaan Mau ada yang seneng Mau apa Saya udah males Gitu Paling Walaupun Ya bukannya sombong Maksudnya Ada yang sampai Ini ntar lu Gue kawinin deh Gini Lu gue kasih rumah Lagi itu Cuma saya Aduh males Pasti ntar lu Ujung-ujungnya Boongin gue lagi Karena yang satu Yang kedua Udah boongin saya Sebenernya saya Kalo sebenernya Yang mbak Saya itu Tipe setia Sebenernya Kalo udah satu Laki-laki Udah satu Tapi jangan Pernah nyakitin Ya pasti perempuan Semuanya begitu ya mbak Maksudnya jangan Apalagi kayak mukul KDRT gitu Kadang saya Apa dulu orang tua saya Begini gitu ya Kadang saya sampai gitu Tapi gak tau juga ya Olah alam Sifat orang kan Beda-beda Akhirnya saya Empat tahun Memutuskan Untung gak pacaran Akhirnya Akhirnya Suatu saat Saya ketemu Sama pria Hampir lama Temen saya Nyomblangin tuh Kamu mau gak dikenali nih Sama temen Katanya Siapa Ini Aduh gue udah males Pacaran Enggak Antar ujung-ujungnya Sek juga Aku gituin aja Ya gimana ya Namanya orang dewasa Pasti sek lah Kata temen Oh yaudah Kalau masih gak usah Saya gituin aja Gak mau Saya gituin Akhirnya Yaudah jalanin aja dulu Yaudah ada ketemuan Bincang-bincang Ngobrol Tapi emang bener mbak Gak pernah macem-macem Cau ini Jadi Kalau saya bilang Saya jadinya judas ya Sama cowok Udah udah jam segini nih Aku pulang gak Gitu Ya udah deh Gitu Kalau mau macem-macem Gak usah Gue gituin aja Nurut Udah lama-lama Kita jalanin hubungan Setahun Dia ngelamar Ya karena dia gak aneh-aneh Udah aku Ya bismillah aja Bisa Gitu Mungkin Ya Ini ya Dari Penderitaan aku Yang kemarin-kemarin Gitu kan Ya mungkin Tuhan kirimin Oh yaudah Ini Yang sampai sekarang Jadi suami Alhamdulillah Gitu Walaupun Rumah tangga Ada bentengkar-bentengkarnya Tapi gak sehebat Yang dulu Gitu Karena aku udah komitmen Kenalan sama cowok Aku bilang Kamu Kalau mau main-main Atau kamu Suka Kasar sama perempuan Mendingan gak usah nikah Gituin Aku kasih komitmen dulu Mbak Entah kalau udah gitu kan Ya kan kita juga gak tau sih ya Ya kan kita belajar Dari kesalahan ya Iya belajar dari kesalahan Dan kepengennya kan jauh lebih baik Gitu Kedepannya Siapa sih Mbak yang gak mau Jauh lebih baik lagi Mungkin kita punya kesalahan dulu Yang kita buat gitu kan Sampai Sampai mau merusak Hubungan rumah tangga orang Gitu Gak mau juga sih sebenernya Gitu Cuma karena Ya gimana ya Karena dia Bisa mewasin juga Ya udah Gitu Mbak Ya alhamdulillah Sekarang kan maksudnya kan Udah Udah berkeluarga lagi Udah Ya insya Allah Jadi pribadi yang lebih baik lagi Gitu kan Jadi udah ya Cerita lalu Ya udah Buat pelajaran hidup kita Gitu ya Setiap orang juga kan Pasti pernah melakukan kesalahan Gitu Ya mudah-mudahan aja Ini yang terakhir ya Amin Ya enggak Sama ini dapat Anak Enggak Walaupun udah Melakukan berbagai cara juga kan Oh gaya Tapi yang seringnya sih sayang di atas Oh oke Karena sih senengnya di atas Yang seneng di bawah Oh gitu ya Iya dong Kenapa Kenapa lebih suka di atas Enggak suka di bawah Kalau menurut saya ya Kalau perempuan Seringnya di atas itu Seksi Jadi bisa melampiaskan Apa sih Gue ngomongnya begini loh Gaya gue gini loh Kalau bisa aku maunya Muasin Pasangan Pasangan Mau nunjukin Eh aku bisa dengan cara gaya Kayak gini Gaya yang mulak Gaya yang ngebor Terus Yang Yang gitu deh Eh yang gitu Yang ya tau seneng Iya Iya Gitu Tau gak Tau kan gaya gitu ya Gaya gini Gitu aku suka banget Oh suka banget Kenapa Kan ada beberapa orang yang jijik ya kan Ada cewek-cewek yang jijik buat Lollipop Aku kalau bisa telan Ditelan Oh kamu telan Oh iya dong Berawet muda katanya Ember Itu beneran gak sih Kayaknya sih ya Tergantung sih Iya kan tergantung kandungannya Kalau enggak sayang mbak Dikeluarin dibuang-buang Iya Di dalam bisa Enggak kan Karena orang abis digini Terus kan dikeluarin Oh dibuang Dibuang Kalau aku mah sayang Udah capek-capek dikeluarin Udah capek gininya Capek gini juga Malah dibuang Gitu Iya 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 Seru Makanya sampai sekarang Gak mau kehilangan aku Dianya Oh Kan selalu dianakin Ini luar biasa Ya insya Allah ya Ya kalau memang Nanti dikasih ngomongan Alhamdulillah Kalau enggak ya Udah Jadi temen hidup Udah Ya jadi temen hidup lah ya Takutnya tetap Punya anak Tinggal lagi Aduh Gak deh mbak Ini udah jalanin aja Lagian juga dia kan Duda juga Udah Punya Anak juga Sama-sama ada Punya anak Buat temen hidup aja Buat Nyenengan suami Iya bener Iya lah Mau ngapain lagi ya Kita ya Pokoknya kita bisa Mohsin Ya dia seneng Ya aku seneng Gitu aja Ya itu dia Setiap orang Pasti punya perjalanan hidupnya Masing-masing gitu kan Pasti punya ceritanya Masing-masingnya Seperti ini tadi Cerita Teman sebelum boba kita Kali ini Semoga apapun itu Ceritanya Baik mereka sebagai korban Ataupun pelaku Aku harap kalian bisa Mengambil hikmahnya Dari cerita ini Dan ya hal tidak baiknya Gak perlu ditiru juga ya Dan aku harap kalian tidak Menghakimi Pokoknya no judging Gitu kan Setiap apapun ceritanya Gitu Jadi terima kasih banyak Teman-teman Udah nonton bincang ranjang Jangan lupa like Share, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih ya Let's talk before sleep Sampai jumpa di video selanjutnya